Penanganan percepatan stunting di Ibu Kota Provinsi Banten menemui kendala. Pemerintah Kota Serang kekurangan ahli gizi dan operator puskesmas. Sementara keberadaan kedua unsur tersebut dinilai krusial. Imbasnya penanganan stunting tidak maksimal. Penanganan stunting di Ibu Kota Provinsi Banten menghadapi kendala. Pemerintah Kota Serang saat ini kekurangan ahli gizi dan tenaga operator di puskesmas. Ahli gizi dan operator puskesmas perlu ditambah supaya penanganan stunting bisa lebih maksimal. Pemprov Banten diminta kirim bantuan ahli gizi ke Kota Serang guna menangani anak-anak yang stunting. Asisten daerah 2 Pemkot Serang Yudi Suryadi mengatakan tingkat stunting di Kota Serang menurun dari 23,8% menjadi 22,3%. Meskipun menurun namun kendalanya cukup banyak diantaranya kekurangan ahli gizi dan operator. Semua organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan stunting sudah dipanggil untuk bersama melakukan evaluasi agar percepatan penanganan stunting tahun 2024 bisa lebih maksimal. Kita pasti punya kendala, yaitu salah satunya adalah tenaga operator di bawah puskesmas. Jadi puskesmas sangat kekurangan tenaga, ahli gizi dan juga tenaga-tenaga yang melakukan input. Masalah kekurangan ahli gizi dan operator di puskesmas sudah dilaporkan. Kebadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPK SDM Kota Serang dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar bisa menutupi kekurangan tenaga dalam penanganan stunting. Suhendi, JPM TV Kota Serang, Banten Terima kasih. Selamat menikmati.